Intro Tak ada yang mencapai kekuatan Salman Khan saat ini. Salman Khan adalah aktor Bollywood yang paling bankable. Dan sepertinya, setiap sutradara melihatnya bagaikan nilai ratusan crore. Makanya setiap sutradara yang ingin membuat bisnis film yang menguntungkan, mereka tasegan untuk bekerja dengan Salman Khan. Meski begitu, Salman Khan ternyata membatasi dirinya untuk beberapa sutradara yang masuk dalam daftar blokirnya. Dan cukup aneh saja, sutradara berikut adalah orang yang pernah bekerja dengan Salman Khan. Hubungan Salman dan Sanjay Lila Bansali bermula pada tahun 96, ketika mereka sepakat membuat Kamosi The Musical. Kata kru, Salman dan Sanjay memiliki perbedaan pendapat selama syuting. Tapi Salman tetap mendukung Sanjay meski film itu gagal. Mereka lanjut memberikan hits besar melalui Hamdil Dechukes Sanam. Sampai peredua itu hubungan mereka sangat dekat. Setelahnya itu tidak berjalan baik karena kekecewaan Salman Khan. Ketika Sanjay memilih Shah Rukh Khan yang merupakan saingannya untuk Devdas, disementara Salman yang telah membesarkan namanya. Ketika hubungan mulai mencair kembali setelahnya, Sanjay kembali mengecewakan Salman Khan. Film original Guzarish yang merupakan ide Salman, Sanjay berikan ke Ritik Roshan. Dan setelah bertahun-tahun perang dingin di antara mereka, Salman dan Sanjay telah berdamai untuk satu film Insya Allah. Tapi sepertinya film itu akan ditangguhkan dalam waktu yang cukup lama. Dan taukah kalian faktanya? Meski Salman selalu menyentil Sanjay dengan pernyataan yang menyakitkan, dia sendiri yang selalu meminta maaf. Sanjay mengatakan bahwa meski hubungannya hancur selama 5 tahun, Salman selalu ada menawarkan kebaikan hatinya. Tapi dikhawatirkan, setelah Insya Allah ditangguhkan, Salman akan sulit untuk bekerja dengan Sanjay lagi. Kabir Khan dan Salman Khan telah menjadi salah satu duo aktor sutradara blockbuster. Dengan film-film seperti Ekta Tiger dan Bajrangi Bajan. Namun hal-hal menjadi buruk konon setelah rilis film mereka Tube Like. Alasannya karena kritikus dan penonton, sama-sama memberikan tanggapan buruk pada film itu meski berpredikat rata-rata. Kabar yang beredar bahwa keduanya memang sudah beda pendapat saat pembuatan film. Dari situlah muncul sebuah rumor, kalau Salman dan Kabir untuk terakhir kalinya bekerja sama. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Dan sepertinya itu adalah hal yang ditutup-tutupi. Saat peluncuran film terbarunya The Forgotten Army, Kabir ditanyai perihal satu proyek yang katanya sudah ditandatangani oleh Salman Khan. Kabir Khan menolak itu mengatakan, tidak pernah ada diskusi antara kami sejak Tube Like berakhir. Ketika media bertanya apakah itu karena hubungannya dengan Salman yang merenggang, Kabir menjawab itu tidak benar. Kabir menatakan bahwa mereka hanya tidak bertemu beberapa tahun belakangan. Dan satu bukti yang cukup kuat ada kerenggangan antara hubungan mereka adalah, ketika Kabir Khan berhenti menyutradara sikul Agda Tiger setelah Tube Like. Dan sepertinya netizen hanya akan percaya itu baik-baik saja, kalau mereka akan terlibat satu film lagi. Anil Sharmai merupakan sutradara all-time blockbuster Gadar, beruntung pernah bekerja sama dengan Salman Khan melalui film Fear. Tapi sayang film itu hampir saja gagal, alias hanya memperoleh keuntungan tidak seberapa. Menurut laporan beberapa kru film saat syuting Fear, Salman Khan mungkin akan susah bekerja dengan Anil Sharma kembali. Pasalnya Anil Sharma tidak bisa menjaga kepercayaan Salman Khan untuk bekerja ke depannya. Banyak tingkah laku Anil Sharma yang membuat Salman Khan tidak setuju. Pertama karena Salman Khan bertindak sebagai penulis di film Fear, ia selalu berselisih paham dengan kemauan Anil Sharma sebagai pengarah film. Kedua Anil Sharma tidak disiplin dengan waktu. Dikabarkan saat syuting Fear di London, Anil Sharma memboroskan uang para produser. Kata kru film, Anil mengambil waktu 30 hari di London untuk syuting, tapi sampai di sana ia bingung menentukan lokasi syuting. Salman disebut marah karena Anil tidak mengoptimalkan waktu. Dikatakan bahwa dalam 30 hari itu, hanya 5 hari waktu yang digunakan untuk syuting. Itu pun kalau syuting katanya, Anil Sharma banyak mengulang adegan. Tapi Anil Sharma menolak hal itu mengatakan, itu terjadi karena izin lokasinya yang susah. Karena hal itulah Salman Khan dikatakan, akan susah kembali bekerja dengan sutradara yang satu ini. Bukan tanpa alasan sutradara film-film kuat, Anura Kashyap mengatakan sangat benci lihat Salman Khan. Itu bermula saat anak kesayangan sutradara Ram Gopal Farma ini, dipercayakan untuk membuat terenam kala itu. Dimana seharusnya Sanjay Kapur yang menjadi pemeran utamanya. Jadi karena produser dan naskah film terus digontak ganti, akhirnya produser menyarankan nama Salman Khan di dalam. Tapi karena Anura adalah orang yang harus realistis dalam membuat film, ia merasa bahwa naskah film itu, tidak sesuai dengan penampilan Salman Khan. Tampilan Salman Khan tidak mencerminkan pria dari Agra yang ditulis dalam naskah. Tapi karena bintangnya harus Salman, Anura lalu meminta Salman memanjangkan bulu dadanya. Tapi Salman salah paham dengan maksud Anura tersebut. Menurut Anura Kashyap, saat Salman Khan diberitahu untuk memanjangkan bulu dadanya, ia terus menatap mata Anura dengan sangat dalam. Keesokan harinya produser memanggil Anura dan melemparinya dengan botol. Produser itu mengatakan, jadi kamu yang menyuruh Salman Khan menumbuhkan rambut, kata Anura. Keesokan harinya Anura dikeluarkan dari film itu tanpa diberitahu. Ia digantikan oleh Satish Kosik. Jadi begitulah yang terjadi mengapa Anura atau Salman tidak akan bekerja satu sama lain hingga sekarang. Ditambah dengan Anura yang mendukung protes aktivis wanita, yang pernah menuntut Salman Khan meminta maaf atas pernyataannya. yang mengatakan, ia seperti wanita yang dinodai saat bergulat untuk film Sultan. Saking jengkelnya Salman Khan ke keluarga Kashyap, ia juga bermasalah dengan adik Anura yang bernama Abinaf Kashyap. Ia juga merupakan seorang sutradara. Fakta, Abinaf adalah sutradara dari dabang pertama Salman Khan. Setelah film itu sukses, adik-adik Salman Khan berusaha merebut merek dagang dabang dengan memproduksi film itu sendiri. Dulunya dabang pertama yang disutradarai Abinaf, ia bergabung dengan rumah produksi Sri Asta Finayak. Tapi kata Abinaf, Sohel Khan mengancam direktur utama rumah produksi tersebut, akan mendapat masalah jika bekerja sama dengan Abinaf untuk dabang yang kedua kalinya. Abinaf berpindah ke rumah produksi lain, tapi juga kena ancaman dari Sohel Khan. Akhirnya Abinaf berpindah ke film lain dan melepas dabang dua. Ia mengarahkan film Best Sharam setelah itu. Tapi Abinaf mengatakan, suruhan dari keluarga Khan berbicara buruk tentang filmnya. Itu membuat distributor lalu takut membeli filmnya, kata Abinaf. Konon kata Abinaf, keluarga Khan itu memutuskan jaringan distribusi filmnya hingga ke akar-akarnya. Semuanya telah disabotasi dalam karir saya, kata sutradara ini. Mereka tidak hanya menyabotasi karir saya, saya juga telah menerima teror telepon kalau mereka akan meniduri paksa istri dan putriku. Abinaf telah melaporkan ini ke polisi, tapi tidak bisa ditindak lanjuti. Mereka juga tidak bisa melacak nomor peneror itu, yang diduga nomor dari Sohel Khan.